Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi di video kali ini kita akan coba tes modul Magisk dari Smooth Thermal Dan disini adalah thermal buat game dan universal Bisa untuk Snapdragon Dan disarankan sebelum kalian coba, mungkin kalian bisa update Magisk nya Kalau kalian pakai versi yang lama ya, biar lebih comfortable, stabil Dan di modulnya juga universal, bisa di Android 12 ya Karena kita tes di Android 12 Dan kalau kalian di Android yang lain, tetap bisa ya Kedar install, tapi mungkin hasilnya bisa beda-beda ya Beda HP, beda rasa Dan di video kali ini kita tes semua modul ya Jadi dipastikan modul-modul yang kita tes disini semuanya aman Gak bikin error, gak bikin bootloop, aman ya Karena kita tes duluan Dan sebelum kita lanjut video ini, kita intro dulu guys, let's go Intro Oke guys, jadi di video kali ini kita akan coba tes pasang modul Magisk dari Smooth Thermal ya Dan disini modul Magisk nya universal Jadi kalian bisa coba di device yang lain atau di Android yang lain ya Oke kita akan coba tes di Android 12 L Nusantara Project ya Oke kita akan coba tes di Android 12 L Nusantara Project ya Kita lagi disini Disini kita pakai kernel dari Panda dan ini lumayan enak ya buat daily adam Deep strip nya juga jalan aktif Kita akan tes pasang modul Magisk buat Smooth Thermal ya Oke jadi untuk thermal nya sendiri sih universal kalo saya lihat dari chain lock nya ya Dan disini kalo kalian mau pakai motor Magisk harus ada Magisk nya Disini kita pakai versi 25.2 ya dan ini yang sementara terbaru ya Kalo kalian pakai versi yang lama kalian bisa off-in aja Aneh oven update ya Oke disini kita masih pakai modul stabilizer FPS ya Ada anti-port lock dan ada ping stabilizer ya Ping stabilizer, stabilizer FPS ya lumayan lah ya Oke jadi sebelum kita mulai kita test rolling test dulu Sebelum kita pasang modul dari Thermal Smooth nya Oke jadi sedikit lagi ya Yang serupa Oke kita tes dulu Oke lumayan ya, sampai seras dua puan Kita tes pasang modulnya Smooth thermal universal ya Universal snapdragon ya Thermal for gaming Oke disini Kita off-in aja dulu stabilizer fpsnya Biar kita pakai ini ya Smooth thermal ini Tapi di smooth thermal ini gak unlock graphic ya Jadi kalau kalian mau unlock graphic Pake modul yang lain Cuma satu-satu ya Kita tesnya biar gak terlalu banyak Kepa 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 oke guys ini sudah masuk di home screen dan kita buka magisk nya lagi sekali kita cek module yang kita sudah pasang tadi dan sudah aktif ya smooth thermal dan disini reduce trolling dan inginasi sistem performa oke menambah sistem performa untuk snapdragon ya kita tes trolling test ini sesudah pasang modul smooth thermal ya sebelumnya kita pakai itu stabilizer fies hai 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 oke lumayan stabil ya hijau terus Hai dan kalau kalian tes di game kalian bisa tes di game mana aja mau di pubg atau yang lain juga bisa disini kita ada coc dan pubg tapi tetes di pubg aja ya di pubg mungkin kita nggak unlock grafik ya guys kalau mau enggak grafik kalian tinggal install modul yang lain pake stabilizer fps juga bisa ya analog grafiknya itu bisa untuk di pubg dan mobile Legends juga guys hai 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 Terima kasih. Oke disini kita lihat dan ini enggak unlock grafik ya guys. Karena stabilizer fps-nya kita sudah matikan tapi kalau mau diaktifkan tetap bisa untuk unlock grafik ya kalau kalian mau unlock grafik. Dan kita tinggal tes aja langsung. Oke guys jadi untuk suhu disini sampai 40 derajat dan ini masih aman, stabil dan masih enak lah ya. Buat kalian yang mau coba bisa coba aja. Buat yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe buat yang mau tesnya bisa cek deskripsi. See you next video guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.